oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video aku kali ini aku mau membagikan informasi terkait pencairan insentif yang seringkali dialami oleh peserta-peserta prakerja khususnya yang di gelombang 1 jadi ini banyak banget nih tanggal dijadwalkan ya ada 4 ya kan ada 4 tetapi khususnya pada bulan pertama ini banyak banget peserta prakerja yang di gelombang 1 itu masih belum mendapatkan insentif meskipun tanggalnya itu sudah lewat gitu jadi itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti di komentar di IG ya jadi ini guys ini merupakan informasi yang aku dapat dari teman salah satu teman kita ya dan informasi ini langsung diperolehnya dari CS nya gitu berhubung CS ini susah banget untuk dihubungi jadi saya berusaha untuk mencari-cari informasi terkait pencairan insentif ini jadi begini guys kenapa status masih belum diproses meskipun tanggal dijadwalkan itu sudah lewat gitu jadi ini semua tergantung dari proses alur alur prakerja ini gitu kan jadi meskipun ini ada guys tapi kalau misalnya kalian bisa lihat misalnya disini ya di dashboard kalian itu kalian bisa lihat di dashboard kalian itu di pelatihannya saya itu kalian lihat status kalian itu masih aktif itu tidak bisa itu tidak akan dicair gitu jadi kalian status kalian itu syaratnya itu harus selesai gitu jadi kalau sudah selesai berarti proses dari mitra pelatihan itu sudah diserahkan ke pihak prakerja gitu terus pihak prakerja memproses dan pihak prakerja menyerahkan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait yang berhubungan dengan e-money jadi kalau misalnya kalian menggunakan OPPO berarti data kalian itu diserahkan ke perusahaan OPPO kalau kalau kalian menggunakan Gopay data kalian itu diserahkan ke Gopay begitu juga dengan link aja jadi itu yang menyebabkan kenapa kita itu belum juga cair meskipun tanggal dijadwalkan ini itu sudah lewat gitu terus banyak banget ya yang di gelombang 2 misalnya nih yang di gelombang 2 itu cair diluan daripada gelombang 1 itu kenapa karena kebanyakan dari kita ini ya biasanya itu kebanyakan ngambilnya itu di e-wallet ya jadi kalau di e-wallet semakin banyak peserta prakerja yang menggunakan e-wallet tersebut maka semakin banyak untuk antrian bagi kita jadi itu lama banget gitu jadi kenapa yang di BNI ya kalau saya terusuri nih sebelumnya itu di gelombang 1 itu di BNI diluan yang cair karena di BNI itu jarang-jarang gitu peserta prakerja yang mendaftar disitu jadi saran aku buat kalian yang belum menyambungkan rekening agar kalian cepat cair kalian menggunakan aja BNI ya kalau kalian tidak punya BNI lihat di video aku sebelumnya disitu ada caranya dan di deskripsinya itu ada kok linknya kalian bisa mendaftar gitu jadi bagi yang sudah menyambungkan rekeningnya ya khususnya e-wallet itu memang tidak bisa lagi dirubah jadi kenapa banyak banget nih pertanyaan gelombang 2 saja sudah cair kenapa gelombang 1 belum cair karena itu tadi guys karena banyak banget data-data yang harus di verifikasi oleh perusahaan-perusahaan seperti OVO Gofile link aja pasti banyak banget yang menggunakan e-wallet tersebut itulah yang menyebabkan kenapa yang di gelombang 1 ini belum juga cair terus di perusahaannya itu juga akan diproses jika data-data kalian yang di prakerja dengan data-data kalian yang berhubungan dengan pelatihan dengan rekening kalian itu tidak sesuai dengan apa yang di prakerja itu kalian akan diperlambat gitu jadi inilah kenapa yang di gelombang 1 banyak banget teman-teman kita yang belum-belum menerima insentif khususnya seperti ini ini juga belum menerima insentif meskipun sudah dijadwalkan tanggal 4 mi bakal cair tapi tidak juga oke terus yang selanjutnya itu jika masih tanggal dijadwalkan itu tidak cair kita harus menunggu 7 hari dari tanggal dijadwalkan tanpa menghitung sabtu dan minggu jadi kita menghitung harinya itu kecuali di luar jam kerja pihak prakerja tersebut meskipun kalau kita lihat di status ini dan saya banyak banget mengkomentar-komentar tunggu sampai 3-5 hari meskipun di status ini 3-5 hari pada kenyataannya teman kita yang menelpon CS memperoleh informasi itu 7 hari kerja guys lewat dari setelah dari tanggal dijadwalkan jadi tanggal ini sebenarnya real ya cuman itu harus butuh proses kerja ada juga sih teman kita yang sesuai dengan tanggal dijadwalkan itu kenapa cepat karena data yang dia input itu mulai dari prakerja pelatihan dan rekening itu sama semua mulai dari nama email nomor hp semua sama jadi memang dia agak cepat diverifikasi oleh perusahaan dan segera ditransferkan insentifnya gitu jadi semoga ini menjawab semua pertanyaan kita karena banyak banget yang bertanya gelombang 2 saja sudah cair gelombang 1 kapan gitu kan jadi semoga buat teman-teman kita belum jika tanggal dijadwalkan sudah lewat kalian harus menunggu 7 hari kalian harus diverifikasi terlebih dahulu khususnya yang menggunakan rekening e-wallet memang agak terlalu lama karena banyak kali yang menggunakan e-wallet tersebut jadi data-data ini dalam antrian semua termasuk kita gitu so semoga video ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalau ada info lagi aku bakal upload video terus jadi jika ini bermanfaat buat kalian klik tombol subscribe-nya jangan lupa komen di bawah terkait apapun itu jadi aku akan berusaha terus menerus untuk mencari informasi-informasi terkait kendala-kendala yang sering dialami oleh teman-teman sekalian so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih